yang diampu oleh guru dan sifatnya Pak serta posisi misalnya posisi tempat duduk atau ya posisi tempat duduk atau pada saat kita berada di keramaian kita menanyakan si A misalnya nah kita memberikan informasi oh si A itu ada di depan ini atau ada di samping ini seperti itu oke sepertinya sangat menarik sekali ini Bu ini materi kelas 10 jadi biasanya saya kan mengajarnya di kelas bahasa IBB nah dia juga ada di mata pelajaran lintas minat bahasa asing Pak jadi untuk kelas IPA dan IPS misalnya dia ada lintas minat bahasa asing bahasa Jepang nah materi ini ini didapat mereka di semester 2 gitu semester 2 ya baik seperti itu oke ini kita sambil menunggu moderator kita Bu iya sih ya Pak iya betul disini saya masih kontak juga dengan beliau sudah deg-degaknya itu dari pagi Pak nunggu aman terkendali ini Pak siswa saya banyak sekali yang gak bisa masuk itu kenapa ya Pak ya ibu sudah dicoba untuk masuk ke belajar.cam.id.go.id selesai Sapa DRP sudah terus kemudian ada beberapa masalah misalnya mereka masuk tapi Bexmith tidak menanggapi gitu Pak kemudian ada juga yang tidak bisa terkoneksi dengan audio sekarang mereka bagaimana jadi saya dari tadi susahnya suruh mereka coba masuk ya waktu saya sudah standby di room gitu oke untuk mungkin bisa dicoba lagi Bu soalnya tadi lumayan sesi pagi tadi sampai traffic tertinggi untuk saat ini 670 peserta yang join dengan kita untuk sesi SMA sudah share kemana-mana itu Pak memang jadi saya minta teman-teman pengajar bahasa Jepang juga yang kebetulan saat alumni dengan saya jadi kan minta tolong ya bantu di share saya bilang gitu wah luar biasa tadi juga pagi ada yang menanyakan gitu apakah ini sesi bahasa Jepangnya sudah selesai atau belum katanya nah ini sudah lapor ayo teman-teman masuk katanya beberapa bisa masuk beberapa juga bisa nggak bisa masuk kayaknya Pak ya iya Bu betul ini saat ini sedang kita telusuri juga Bu ada kendala apa ada yang sudah masuk tetapi nggak bisa lihat gambar kendalanya dimana ya Pak ya mungkin terkait jaringan ya Bu kalau ini saat ini sih di layar saya sudah dapat muncul PowerPoint-nya Ibu oke jangan ada yang sudah muncul PowerPoint saya ada beberapa yang dulu karena kebetulan ini materi ini sebenarnya oh gitu maksudnya Bu materinya Insya Allah akan kita rekam dan kemudian nanti kita akan share di channelnya jadi untuk adik-adik yang mungkin ketinggalan materinya dapat melihat kita tunggu sampai kapan ya Pak kan sebentar lagi juga sholat Jumat nanti mungkin bisa sambil dimulai saja tidak saya sambil kontak dengan Bu YSI kalau saya nitip absen bisa lah Pak nitip absen biar absen online jadi biar saya tahu peserta di perusahaan ini dari mana saja karena saya kan mewajib siswa-siswa saya ikut gitu biar saya tahu oh ada yang ikut ada yang tidak gitu oh gitu baik Ibu ini kita sudah 158 160 peserta untuk teman-teman silakan absen di kolom komentar ya dari mana dari mana kita bisa mendatani untuk peserta dari mana saja seperti itu kita mulai Pak ya silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam hari ini kita akan belajar tentang Sensewa Yasasides apa sih itu Sensewa Yasasides artinya dan maksudnya seperti apa kita simak ya penjelasannya di set kedua ini ada dua gambar ya atau dua foto dari foto ini kira-kira kita bisa menggambarkan apa ya apakah kita bisa menggambarkan tentang sifat seseorang kalau bisa bagaimana ya kalimatnya nah untuk lebih jelasnya kita lihat tujuan pembelajaran dari materi bab 9 tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyatakan mata pelajaran yang diampu kedua menyatakan sifat dari seseorang kemudian yang ketiga menyatakan posisi seseorang jadi nanti teman-teman di seluruh Indonesia bisa belajar guru ini atau guru A mengampu mata pelajaran ini atau sifat dari guru A itu seperti ini atau juga bisa menyatakan guru A itu duduk di samping guru B nah seperti itu sebelum ke pola kalimat kita sumak dulu ya kosa kata baru yang ada di bab 9 kita lihat disini ada Sugaku nah Sugaku ini kalau dari gambarnya ini adalah pelajaran matematika kemudian ada Eigo pelajaran bahasa Inggris kemudian ada Rekisi pelajaran sejarah Haiku pelajaran olahraga kemudian Indonesia Go pelajaran bahasa Indonesia nah ini masih kita belajar untuk kosa kata pelajarannya ya kosa kata selanjutnya ada Nihongo itu artinya bahasa Jepang kemudian ada Geijutsu nah Geijutsu itu seni seperti yang diampu oleh Ibu Ai di sesi kedua tadi ya kemudian ada Su ya ya Halo Ibu Hana Suaranya agak terputus Oh gitu Sekarang sudah jelas Pak Sudah Ini kita juga untuk Bu Yesyu sudah bergabung Sama kita ya Bu disini Ya selamat pagi Bu Hana Maaf saya telat Iya gak apa-apa Ibu Yesyu Bisa Bisa dilanjutkan materinya Oke Ini tadi Ini sedang disana Bu Kalau saya sih gak tau ya Untuk partisipan apakah bisa melihat Slide yang saya tampilkan atau suara saya Kurang jelas Sekarang sih jelas tapi tadi agak putus-putus Saya baru mulai Mungkin kurang dekat ya Slide nya jelas Bu Slide nya jelas Suaranya bisa gede Sedikit ya si Bu Lebih dekat ke mic ya Kayaknya Agak kecil sih saya dengarnya Ya gimana Mas Hafis Kayaknya suaranya Bu Hana kurang Kurang kedengeran kan ya Atau saya yang Sudah Bu Halo Ya sudah sekarang Oke Silahkan Bu diambil Oke Saya lanjut ya Tadi kita di slide keempat Dan slide kelima itu belajar tentang Mata pelajaran Jadi ada Sugaku Untuk matematika Eigo Untuk bahasa Inggris Kemudian yang ketiga ada Rekishi Untuk sejarah Taiku Untuk olahraga Indonesia Go Untuk bahasa Indonesia Kemudian di slide kelima Ada Nihongo Bahasa Jepang Kemudian Gejutsu Untuk seni Kemudian Sukyo Untuk matematika Pelajaran agama Keizai Untuk ekonomi Dan Seibutsu Untuk mata pelajaran Biologi Nah Itu tadi Beberapa Contoh kusakata Yang bisa kita gunakan Untuk menyatakan Mata pelajaran Selanjutnya Ini adalah Kosa kata Untuk menyatakan Sifat ya Nah Karena sifat Jadi itu biasanya Tidak tampak ya Kita hanya bisa menilainya Bila kita Sudah bersama Dengan seseorang tersebut Maksudnya Sudah mengenal Dekat Seperti itu Nah Kosa kata yang pertama Ada yasasi Artinya baik hati Kemudian Kakoi Keren Kibisi Tegas Kemudian ada Kirei Cantik Dan ada juga Kusiroi Atau lucu Kalau tadi Kita sudah belajar Kosa kata Mata pelajaran Dan Kosa kata Tentang Sifat seseorang Nah Disini kita akan belajar Tentang posisi Disini Ada contoh Yang panel Ini Ada namanya Ika Sensei Nah kita mau menggambarkan nih Posisinya Disini ada Mai Yang pertama Mai Itu artinya depan Kemudian yang kedua Ada Ushiro Artinya belakang Nah untuk panel yang ketiga Sama-sama Tonari Tonari itu Artinya samping Jadi nanti kita bisa Membuat kalimat Dengan menggunakan Kosa kata ini Untuk menyatakan Posisi Nah Sekarang Kita masuk ke pola kalimatnya Ya Masih jelas kan Bu Ya Masih Oke Nah disini Disini ada pola kalimat Aisensei wa Geijutsu no Sensei desu Nah kira-kira Dari adik-adik Semua Ada yang bisa Mengartikan Kalimat yang Sensei buat Aisensei wa Geijutsu no Sensei desu Kira-kira Siapa yang bisa Mengartikan Kalimat ini Halo Dekadik Boleh Tuliskan di chat Ya Pak Mungkin Benar Bu Coba dituliskan Di chatnya Oh ya Ada nih Dari Musdalifah Oke Di chat Ini ada yang menjawab Musdalifah dari SMA 2 Cilegon Bu Ai adalah seorang Guru seni Ya Benar Nah Teman-teman Untuk yang lain Dilihat ya Disini Ai Ai itu adalah Nama orang Nah kemudian Sensei tadi sebutannya ya Kalau kita menyebutkan Seseorang itu sebagai guru Jadi Di belakang namanya Kita harus tambahkan Sensei Kemudian Tadi ada Kosa kata Geijutsu Nah Geijutsu Tadi kan Guru seni Nah Jadi Kalimat ini Artinya Hai Masih ya Atas jawaban Dari Musdalifah Nah Atau teman-teman Ada yang ingin buat Kemat Nanti sensei tuliskan Contoh yang lain Misalnya Menyatakan mata pelajaran Yang lain Atau Menyatakan Guru yang ada Di sekolah kalian Boleh Silahkan tuliskan Di kolom chatnya ya Jadi kita langsung Praktek Jadi biar teman-teman Semua Faham Oh seperti ini Jadi tahu Kesalahannya Dimana Seperti itu Jadi yang diganti Kalau pola disini Yang diganti Hanya yang Sensei kasih Warna Bukan warna Pola yang lain Tetap Nah Kan tuliskan Di kolom chat ya Kalau ada yang ingin Buat kalimat Boleh ditulis Dengan Huruf Jepangnya Boleh ditulis Dengan huruf latin Nanti sensei tuliskan Ke huruf Jepangnya Gak ada yang jawab ya Pak ya Halo Adikadji Oh ada Ada Ini Dari Javani Jasmine Nisa Sensei Wa Eigono Sensei Oke Saya tuliskan ya Oke Terima kasih Nisa Terima kasih Nah itu tadi jawabannya Dari Javani Jasmine Ya kira-kira Apa artinya Nisa Sensei Wa Eigono Sensei Des Nisa Sensei Wa Eigono Sensei Des Kata kuncinya Sebenarnya disini nih Eigo Eigo itu Kosa kata Untuk menyatakan Mata pelajaran Apa Ya tuliskan aja Bahasa Bahasa apa ya Eigo Kurang tepat Kalau hanya bahasa Bahasa Sensei Wa Eigo No Sensei Des Bahasa Jepang Kurang tepat Masih Eigo Eigo Bahasa Inggris Ya bener Dari Geral Ya Bunisa Adalah guru Bahasa Inggris Seperti Sekarang Oke Untuk pola kalimat Pertama Sudah jelas ya Nah sekarang Sensei Masuk ke Pola kalimat Yang kedua Nah kalau yang Pola yang kedua ini Kita belajar Menyatakan Tentang Sifatnya Nah disini Ada contoh Aisensewa Yasasi Des Aisensewa Yasasi Des Kira-kira artinya Apa ya Dari Naupa Syahid Danah Murid-murid saya Sudah hadir Ini Aisensewa Yasasi Des Apa artinya Atika Yang sudah Menjawab Aisense Baik hati Oke Bu Ais Adalah guru Yang baik Iya Halo Bu Iya ini Ada yang Ada yang Cetutnya Kurang 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 Kedengeran Gini Disaranya Sekarang Sudah jelas Mungkin Kalau mic Agak jauh Jadi hilang Bu Suaranya Karena saya Harus menuliskan Ininya dulu Artinya itu Iya Oke Nah Tadi sudah ada Yang menjawab Bu Ais guru Yang Baik hati Kira-kira Ada yang bisa Membuat contoh Yang lain Seperti contoh Disini Yang sensei Kasih warna Berbeda Itu bisa Kalian ganti Dengan kosa kata Yang lain Jadi yang I ini Bisa kalian ganti Dengan Nama Guru yang lain Kemudian Untuk Yasasi Bisa kalian ganti Juga dengan Kata sifat Yang lain Yuk Sensei tunggu ya Boleh dituliskan Di kolom chatnya Ayo teman-teman Ayo teman-teman Sahabat rumah belajar Kalau gak diajak praktek Biasanya akan lupa Jadi saya suka Iya Benar Bu Ayo adik-adik Yuk Bisa tolong Diisi Di kolom chatnya Yang mau Partisipasi Bisa Langsung di chat Tuliskan di dalam Kolom chat Ini kalimat Untuk saya sendiri nih Hana Sensei Yasasi Des Terima kasih Anies Ada lagi juga Kurui Sensei Wak Kui Sensei Des Oke Ayo Bentar ya Saya tuliskan Nah kira-kira ada yang tahu arti dari ini Kalimat yang kedua Kuroi Sensei Wak Kakoi Sensei Des Ini tadi kalimatnya Dari Siapa ini tadi ya Oh dari Atika Nah siapa yang tahu artinya Coba tuliskan di kolom chatnya ya Ada juga Hana Sensei Wak Kawai Kawai Terima kasih Domo Arigatou Nih Dari Akspa Ada yang tahu artinya Kuroi Sensei Wak Aku Sensei Des Kenapa Bibi Ini Abah Teman-teman Halo Halo Kayaknya lagi Mas malu-malu Bu Kayaknya Iya Kuroi Sensei Wak Kakoi Sensei Des Ayo Kira-kira artinya Apa Ayo Adik Adik Ada yang tahu artinya Sadik Tau Tau Dari Afifa Sudah Bu Yang keren Oke Coba 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 Ayo Adik Adik Silahkan Atau ada Murid-muridnya Dari Bu Hana Ya Sebagian Ada Bu Ada Bianca Gak Ngerti Bu Kuroi Sensei Guru yang keren Nah disini Kok kenapa sih Kok Kuro Sensei Nah disini kan ada Kuroi Sensei Itu berarti dia Sebelum Sensei ini Adalah nama orang Sama seperti Ai Sensei tadi Nah kemudian Yang mana yang artinya keren Disini Disini ada Kak Koi Nah Kak Koi itu artinya keren Nah Nah Sensei lanjut ya Pola yang ketiga Ini Hanasan Kuro Oke Sekarang kita lanjut Yang ketiga ya Yang terakhir nih Nah untuk menyatakan posisi Nah ini agak banyak nih Warna-warnanya Nah Sensei baca ya Ai Sensei wa Jamaru Sensei no Tonarini Imas Nah Ai Sensei wa Jamaru Sensei no Tonarini Imas Jadi disini ada dua nama Yang pertama ada Ai Sensei Kemudian yang kedua ada Jamaru Sensei Atau Pak Jamal gitu ya Kemudian disini Ada kata Bantu posisi Yaitu Tonari Tonari itu artinya Di samping Jadi Nah Jadi arti kalimat ini Menjadi bagaimana Kalau tadi sudah Sensei kasih clue Ada Ai Sensei Ada Jamaru Sensei Kemudian tonari itu Artinya Samping Oh oke Ada jawaban dari Dan Winarta Ai Sensei wa Jamaru Sensei no Tonarini Imas Itu artinya Bu Ai Oh bukan Bu Ai Dan Pak Jamal ya Oh kurang tepat Ayo gimana Bukan Artinya bukan Bu Ai Dan Pak Jamal Kesamping Bukan Benar Ah benar Celsa Azahra Bu Ai Berada Di samping Pak Jamal Oke Saya tuliskan ya Itu pola yang tepat Arti yang tepat Bu Ai Ada di samping Pak Jamal Potohin doang Bentar Potohin Nah sekarang coba Siapa yang bisa Buat kalimat Seperti contoh Boleh menyatakan Ada yang bisa bantu Ayo silahkan Bantu Bu Hana Adik-adik Gak apa-apa Kalaupun salah Takut nanti Bu Hana akan Menyempurnakan Karena kalau bahasa Kalau gak langsung Praktek Biasanya Aduh susah Iya benar Gak apa-apa nanti Memang Gak usah takut Adik-adik Namanya juga Lagi belajar Jadi Mumpung ada Bu Hana Jadi nanti Kalau ada salah-salah Bisa langsung Dikasih tau ya Bu ya Iya Siapa yang Membuat contoh Seperti tadi Bit Berca Ledewek Bu Ledewek Bu Ledewek Kota Wey Bayarin Silahkan yang Mix terbuka Juga boleh Langsung Kuota Bu Buat kalimatnya ya Ini suara saya Lancar aja kan Bu ya Jelas Bu Suara Ibu Jelas Suara Ibu Bu Udah Pusat Gak ada yang Menyoba nih Buat kalimat Di pola yang ketiga Halo adik-adik Yuk Silahkan Silahkan ikutan Ada yang jawab Di kolom Q&A Ini Bu Dari Satria Dewa Saya mau jawab Bu Wah ini tulisannya apa Saya tidak bisa membaca Aja Bu Iya Aku juga Dimana Lihat ini Di kolom Q&A Bentar lah Ini Bu Saya kirimkan Oke 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 Sudah saya pindahkan Di kolom chat Bu Oke oke Bentar Pak Saya buka Oh HH 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 Harusnya ditambahkan Dengan ga imas Jadi menjadi nanti artinya Di Tadi Tadi yang menjawab Tadi siapa Pak? Tadi itu namanya Satria Dewa Namanya Bu Satria Kalimatnya harusnya dibuat lebih lengkap Tambahkan dengan ga imas Di belakangnya Pola yang kamu buat ini memang berbeda Dengan pola yang dibuat oleh Sensei Di pola yang ketiga Tapi juga sama Fungsinya juga untuk menyatakan Posisi seseorang Jadi untuk menyatakan posisi seseorang Kita bisa membuat dengan Dua kalimat Kalau yang Sensei buat ini I Sensei-nya sebagai subjek Nah, tapi kalau yang dibuat Satria ini Dia hanya ada yang objek Jadi langsung di depan ibu Ada jamal Seperti itu Jadi Harus ditambahkan dengan ga imas di belakangnya Oke Nah, itu tadi Penjelasan Sensei Tentang pola kalimat 1 Yang menyatakan tentang Menyatakan tentang Mata pelajaran yang diampu Kemudian Pola kalimat 2 Menyatakan tentang Apa Sifat dari Sensei-nya Dan kalau yang ketiga Menyatakan tentang posisi Nah, kira-kira Dari teman-teman semua Dari pola kalimat 1, 2, dan 3 Kira-kira mana yang belum Difahami Silahkan Sebelum kita Ada Sensei Ini nih Ada apa ya Latihan Jadi Kira-kira sudah Faham benar Atau engga Silahkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Yuk Yang mau bertanya Yuk Adik-adik Silahkan Yang mau bertanya Ditungguin nih Sama Bu Hana Posisi Posisi yang bagaimana ya Jasa Maksudnya Yang posisi yang Pola kalimat yang ketiga ya Berarti Nah Posisi Di sini Saya jawab ya Bu Dari Jason ini ya Oke Bu silahkan Dia menanyakan posisi Oke Nah Di posisi Di sini tuh ada Dua pola ya Jason Kalau tadi Sensei Menyatakan Dengan Memberikan subjek Dalam kalimat Jadi Di sini Kita ditulis Kata benda orang Misalnya Polanya Terima kasih Untuk adik-adik yang lainnya Kalau mau bertanya Silahkan Di kolom chat Bisa dituliskan Pertanyaannya ya Kita Sambil menunggu Ibu Hana Menjawab pertanyaan Dari Dari Jason ya Nah Gini Untuk lebih jelasnya Ini adalah Pola Untuk Menyatakan Posisi Jadi di sini Jadi di sini ada Kata benda Kata benda Satu Kemudian Partikel Wa Atau kata bantua Sebagai penanda Subjek Kemudian Kata benda Orang kedua Kemudian ada Partikel No di sini Untuk menyatakan Kepemilikannya Kemudian kata benda Posisi Nah Di kata benda Posisi ini Nanti teman-teman Atau Sahabat rumah belajar Semua Bisa Mengisikan Dengan Kata yang tadi Ada Mai Ada Usir Ataupun Ada Tonari Nah Kemudian Diakhiri dengan Ni Imas Jadi artinya Si A Atau Orang pertama Ada Di Titik-titiknya Orang kedua Nah Seperti itu Jadi artinya Menjadi begini Jadi nanti Jason bisa Tinggal mengganti Yang sensei tulis Dengan huruf latin ini Dengan kosa kata yang lain Tadi kan ada contoh Aisensewa Jamaru Senseno Tonari Imasna Itu nanti tinggal diganti Jason bisa diganti Dengan Kosa kata yang lain Gitu Ada lagi Jason cukup jelas Penjelasan dari Ibu Hana Terima kasih Katanya Oke Terima kasih Kembali Jason Sangat ya Belajar di rumah Ini ada yang bertanya juga Ibu Hanes John Saya mau bertanya dong Saya ingin bertanya dong Kalau menyatakan posisi Tapi tidak memakai Nimas Saya tidak Posisi tapi tidak memakai Nimas Ini ada Pola yang kedua Yang dibuat oleh siapa tadi ya Pak Satria ya Pak ya Nah Iya Dengan menggunakan yang ini Jadi dia Tidak ada subjek Seperti Pola yang pertama Tapi dia ada objeknya Di depan Ibu Ada Jamal Nah seperti itu Sama-sama juga Menyatakan posisi Tuh Sudah jelas belum ya Ya gimana Sudah jelas Sudah ya Untuk yang lain Mumpung masih dibuka nih ya Kesempatan untuk bertanya Sampai Menunggu berapa Banyak pertanyaan lagi nih Ibu Kalau Kita Tutupnya sampai jam berapa 11.30 ya Ibu Iya Ibu Oke Kita mau main kahut nanti Semoga Atau mau dilanjutkan dulu materinya Oke Materinya sudah habis Ibu Tinggal kita tanya jawab aja Oh iya iya Oke adik-adik Silahkan Memberikan pertanyaan Di kolom chat atau Di Q&A juga bisa Kalau tidak ada yang mau bertanya Ganti sensei nanti yang bertanya ya Tuh Sensei ini agak Ganti yang bertanya ya Ayo mau sensei yang nanya Atau kalian yang bertanya kepada sensei-nya Ini ada lagi nih Ibu Yang bertanya nih Ibu Iya iya Aduh ini namanya susah sekali Untuk disebutkan ya Di kolom Di kolom Q&A Di kolom Q&A Misalnya cuman KB orang pertama aja Gak pake KB orang kedua Bisa gak ya Kayak Ibu berada di samping Kalau kayak gitu aja Bisa gak Bu Oh Ibu berada di samping Nah kalau seperti itu kan Kita tidak tahu Dia di sampingnya siapa Kan kita harus menunjuk Posisinya itu Untuk ke siapa Seperti itu Kalau kita memberikan arah Ke seseorang misalnya Si A ada di mana Ada di samping Misalnya jawabannya seperti itu Nah itu kan Malah menimbulkan pertanyaan lagi Di samping apa Di sampingnya siapa Malah seperti itu Oke Jelas Jadi harus ada orang pertama Dan kedua Ada lagi Pak pertanyaannya Pak Ayo adik-adik ada yang mau bertanya Silahkan bertanya Kalau gak ada Belum ada nih Bu Oke karena sudah 11.14 ya coba Nah disini Sensei Ada poster Nah coba kita lihat Disini kan ada siswa membawa poster gambar seorang guru Nah kita lihat dari 1 sampai 4 ini Manakah kalimatnya yang tepat Kita putar dulu ya Bu Kita cek Oke Keluar tidak suaranya Keluar tidak Bu Tunggu Keluar tidak Bu Keluar tidak Bu suaranya Belum dengar ya Gimana Mas Hafif Tudengar gak suaranya Ini juga belum terdengar Bu Disini Oke Kalau gitu saya bacakan aja deh Tidak keluar berarti suaranya ya Nah Yang pertama Kata-katanya seperti ini Itu Itu untuk pilihan yang pertama Kemudian untuk pilihan yang kedua Ingat ya tadi adalah Eigo no Sensei desu Yasashi desu Seperti itu Nah untuk yang kedua Sensei no Sensei wo Sokai shimasu Sensei wa Sugaku no Sensei desu Sensei wa Kibisi desu Nah Untuk yang kedua Nah kemudian untuk yang ketiga Watashi no Sensei wo Sokai shimasu Sensei wa Sukkyo no Sensei desu Sensei wa Kirei desu Sensei wa Koga Suki desu Kemudian yang keempat Disini ada Watashi no Sensei wo Sokai shimasu Sensei wa Taiku no Sensei desu Sensei wa Omoshiroi desu Nah kira-kira Dari yang Sensei bacakan tadi Satu, dua, tiga, dan empat Itu jawabannya di mana ya Berdasarkan poster yang disini Ayo 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 Benar Ayo Ada yang tahu jawabannya Bu Yasi mungkin tahu jawabannya Ada yang menjawab nih Bu Dari Waduh siapa ini Pakai bahasa Jepang Nama ininya Bu Saya mau jawab nomor tiga Artinya guru matematika yang cantik Sukkyo loh tadi nomor tiga itu Ada selsa Menjawab nomor dua katanya Nomor dua oke Yang lain yang lain Nah di kolom chat juga banyak nih sudah Ada yang nomor tiga Ada yang satu dan empat Ini Nurjana Oke dan yang benar adalah nomor dua Nanti mungkin kalau PPT-nya kita share Nanti mereka bisa download dan mendengarkan sendiri mungkin ya Pak ya Iya betul Bu Iya betul Bu Oke Nah ada lagi yang ditanyakan Oke coba Saya nggak masuk Ya Oh di Q&A Oke ada lagi yang ditanyakan Ada yang mau bertanya kembali Tidak ada katanya Berarti sudah jelas Tidak ada yang nanya lagi deh Tidak ada yang nanya lagi Saya yang nanya lagi ya Ibu aja deh yang nanya deh Nanti kahutnya boleh mulai Kahutnya aja ya Boleh Ini lebih senangat mungkin kalau pakai kahut Iya benar Nanti hadiahnya Saya sudah siapkan hadiah nih Tuh sudah disiapkan hadiah ya Jadi untuk tertinggi kahutnya nanti Ini ada Nah ini Nanti saya kasih ini Buku pertama saya Mungkin bisa nanti untuk membantu Teman-teman belajar bahasa Jepang Ini untuk yang kelas 10 Materinya pas ini Ini nanti saya bagikan untuk yang Peringkat 1, 2, dan 3 tertinggi ya Bu ya Luar biasa Saya kalau mau coba ikutan boleh 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 sekali Ayo bisa sih kita ikutan juga nih Bu Kita merapetan ya Oke kita sekarang ke kahutnya Kalau gitu Sudah saya siapkan tadi Oke Ini tampil Pak Tapi belum ada masih kosong Masih blank page Oke Nah sekarang Baru buah kahutnya baru muncul Iya oke Masih loading Oke Oke Silahkan masukkan kodenya 4494993 Sudah bisa nih diikutkan nih kahutnya dengan kode dengan game pinnya 4494993 Weh sudah dua pemain Yuk silahkan Oke selanjutnya yang lain yang mau ikutan Baru ada dua nih Yang lain ini sudah ada Jason dan Andrea ya 449 Ayo Sabah terma belajar Bu Yesi juga boleh ikut loh Oh iya iya Vianca Sudah ada tiga nih Bu sekarang Sudah ada Vianca ya Jason Ini Vianca murid saya nih di SMA 2 Palangkaraya ini Pasti bisa menang dong kalau kayak gitu Kalau murid ibu Joy juga Oke sudah ada tujuh sekarang Yuk yang lainnya masih ditungguin Oke ayo Oke kita masih tunggu ya Sudah ada sembilan sekarang Rafaela juga Itu ikutan juga gak nih Ayo Bu silahkan ikut Bu Saya sudah masuk nih Wah ternyata ya Mas Hafiz disitu Saingannya hebat-hebat nih Mas Hafiz Iya bener ini Bu Kita gak apa-apa kita sambil belajar Lulina yuk Ternyata ada berapa ya Bu ya Sudah 18 Bu sekarang Oke Kalau yang ikut itu Viconnya ada berapa Ada 218 Bu Oh 298 Alhamdulillah Ada yang minta PPT-nya langsung ini Oke Oke sekarang sudah ada 22 players Bu Kita tunggu Berapa menit lagi nih Bu Tunggu sampai berapa Pesertan nih Bu Ibu mau kasih kesempatan Banyak-banyaknya sebenarnya Biar seru ya Menit aja ya Tiga menit lagi ya Tiga menit lagi oke Karena sudah 11.23 11.23 ya Berarti 11.26 kita mulai ya Bu Ya sip Oke Ayo adik-adik buru-buru nih Tinggal tiga menit lagi Oke sudah 25 players PINnya di 449-4993 Sudah 27 players Ibu Ayo adik-adik masih ada kesempatan Dua menit lagi Dua menit lagi Kita tunggu ya Belum kebuka Biar makin banyak Ya benar Ayo dua menit lagi tersisa ya Untuk masuk ya Ya dua menit lagi Ayo adik-adik 30 players nih Bu Ayo Ayo Mana dari 200-an Yang Ayo lagi Sekarang Sudah 32 players Ya Yemima Anak gua bisa masuk akhirnya Dari tadi mereka stres Bu Nggak bisa masuk Oh gitu ya Iya Sensei Nggak bisa Ini gimana Sabar Tunggu Sabar ya adiknya Ada Alika juga Kelas 12 Ikut juga Oke 30 pemain Nah 31 31 ibu Pecinta Korea Juga ada masuk Ini ibu Jadi namanya itu Kelihatan ini Pecinta Korea Ini namanya Oke Dari telinganya ibu ya Iya Jadi juga 34 players Oke 35 Waktu sudah menunjukkan Pukul 25 Masih Satu menit lagi ya bu Saya Satu menit lagi Adik-adik ya Oke 33 34 players Sekarang Gimana ibu Sekarang Kita mulai ya Oke kita mulai ya Adik-adik ya Oke Bismillah Oke Saya sudah Sabar Kita mulai Satu Dua Tiga Oke Are you ready First question Ini apa ini bu Saya terkenal dengan soalnya Ayo Sugaku Apa sugaku Oke Apis nebak saja Sudah Iya Iya Wow Saya benar Oke Benar pak Kita lihat Wow Ada nomor saya Nomor dua Bapak ya Oke Faktor keuntungan saja dia Oke Sekarang pertanyaan yang kedua Jangan-jangan pernah belajar bahasa Jepang nih Masa bisnis Ya itu bu Oke Pertanyaan kedua Kalau ikut dari awal Pasti tahu ini Iya Salah Kalau mata pelajaran seni Yang benar itu 12 Oh saya salah Kasih kunci Beruntung nih Oke Tapi tetap banyak yang Merah ya Gadget So Oke Kita lihat Jadi yang benar jawabannya tadi yang mana bu Harusnya Yang atas bu Yang merah Yang merah Yang merah harusnya ya Iya Yang merah harusnya Wah Nah pak Hafiz ketinggalan ini mana tadi Saya turun jauh Oke Sekarang pertanyaan yang ketiga ya Oke siap-siap adik-adik Sudah mau dimulai pertanyaan ketiganya Saya tidak bisa baca Satu Oh Artinya kan pertanyaannya Jawaban yang benar Jawaban yang benar Ini yang benar bu Batasiwa nan no sensei deska Batasiwa nan no sensei deska Itu pertanyaannya Jadi Saya itu guru apa Nah jawabannya disini Nehong bono sensei desu Guru bahasa Jepang Seperti itu Oke Coba kita lihat sekarang mas Hafiz Masuk lagi gak nih Masih ada gak? Beruntung satu kali saja Di peringkat pertama Di peringkat kedua Dan Aaron ketiga Ayo adik-adik semangat Masih ada berapa pertanyaan bu? Ada tujuh tadi itu Jadi masih sisa empat lagi Oke Kita lanjutkan ya Oke bu silahkan dilanjut Tiga empat Ini pertanyaan true or false Terkecoh ya Oke kita lihat Siapa yang tertinggi Rika Andrea Ini sama Rika nih Kayaknya 1, 2, 1 Gantian terus ya Terus ya Terus ya Oke Pertanyaan yang kelima Masih Banyak yang benar nih bu Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti benar-benar Menyimak itu bu Iya benar bu Sampai lihat Masih siapa nih Andrea Oh masih Andrea Bu Andrea, Rika, Karen Oke Andrea sama Rika dan Karen Semangat nih kayaknya Iya Semangat banget Tapi timbul-timbul nanti Pak Hafiz naik lagi gitu ya Sampai lihat saja bu Iya Kita lanjut Yang ke-6 Yang gue ngelek nih Ini Bicanya apa ya bu Siro 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 itu beratang Nah benar atau salah Oh Benar atau salah Ada bucara nih Oh sip Ntar Nah Pak Hafiz Kenya benar Tampai 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 Kali ini Saya peringkat tujuh Peringkat tujuh Ternyata Kita lihat Masih Nah Jason naik Oh Andrea dan Rika Ya Oke 6 ribu sudah Andrea masih Di peringkat pertama Di ikuti Luaranya secara Tapi Karen hilang nih Iya jadi kebawah dia Kita lagi Nah yang terakhir ini Kita padahal Pak Jania Sesewa Mira Sensei Titik-titik My Titik-titik Imas Jadi penggunaan partikel Yang tepat Yang mana Oke Untuk menyatakan Apa tadi Pola yang ketiga Posisi Oh Sepuluh orang Benar Juga yang Benar ya bu Sepuluh orang Siapa ya Kira-kira ya Iya Tinggal berapa bu Pertanyaannya Tadi ini Sudah habis Oke Bukan nama saya bu Yang akan muncul Di peringkat pertama Kamu hilang Mas Hafif Oke kita lihat Oh Serin Serin Yeay Yang kedua Rika Andrea berarti Nika Andrea Mungkin ya Selamat 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 untuk Andrea Rika Dan Serin Ditunggu ya Hadianya dari Bu Ana Dari Sensei Ana Mungkin mereka Bisa kirim Email Di kolom chat Aja ya bu Untuk alamat Mungkin ya Alamatnya nanti Bisa di chat ya Andrea Rika Dan Serin Oke Selamat ya Buat bertiga Terima kasih Sudah ikutan Nadi Kadik Kita close ya Rika Andrea Dan Serin Oke Oke Nah Untuk bertiga tadi Bisa hubungin Sensei Di nomor WA ini ya Untuk mendapatkan Hadiahnya Jadi Andrea Rika Dan Serin Ya bu Ya Andrea Rika Dan Serin Silahkan menghubungi Ibu Hana Di kontak yang ada Di monitor Sekarang ya Di nomor telepon 0812-582-02684 Atau bisa boleh ke sosmednya ibu juga ya Boleh Boleh ke FB Atau ke Youtube Saya Dengan nama Hana kali Juga dengalan Youtube channelnya ya bu Iya Betul Oke Alhamdulillah Seru sekali Iya Seru ya bu Iya Alhamdulillah Sesi terakhir Lancar ya Bapak ibu Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali Oke Sudah dicatat semuanya Tolong ya Nanti di WA Biar Sensei bisa Kirim hadiahnya Alamat Lengkapnya ya bu Ya Benar bu Alamat lengkap Supaya gak nyasar Nanti hadiahnya ya Tidak perlu diberi hadiah Katanya Dari Andre Oke Tidak perlu diberi hadiah Tidak perlu diberi hadiah